Intro Nama saya Hari Wiratama Saya lulusan teknik elektronik Universitas Gunadharma Dan saat ini saya sudah bekerja di PT Mayora Indah Penempatan DJ Yanti 2 sebagai Engineering Utility Dan saya sudah mengikuti pelatihan MEP dan APAC di PT Mino Karya Sejati Terima kasih Kembali kita di pelatihan Engineering by PT Mino Karya Sejati Hari ini kita akan membahas tuntas masalah untuk perbaikan AC Standing 5PK Di sini tim kita dari PT Mino Dapat panggilan untuk proyek kerusakan 9 unit AC Standing Ada merek Grey Ada merek LG Ketepatan klien kita menggunakan merek LG sama merek Grey Ada yang jenis bahasa saya mungkin bahasa inverter bahasa AC Biasanya seperti itu Tapi di dalam AC Standing Kita harus memahami konsep perbaikannya Kita bisa melihat ini AC nya secara aktual fisik ini kurang dirawat Ya sebaiknya dirawat Konsepnya adalah sekali per 3 bulan Ya terus estafet sekali per 3 bulan Tetapi kita lihat dulu Kondisi di sekitarnya Atau di sekitarnya dia Apakah frekuensi debu itu lebih tinggi Bisa jadi kita buat per sekali bulan perawatannya Kalau biasanya di pabrik-pabrik seperti itu Apalagi daerah Tanjung Priuk Nah teman-teman Disini tim kita mengecek pertama adalah Jika masih bisa on Ya kompresor sama indoor Indoor atau outdoor Maka kita harus coba cek tekanannya Tekanannya berapa Kemudian kita cek ampernya Itu teknik pertama Ya Jika indoor nya on dan outdoor nya on Tapi kurang dingin Ataupun tidak dingin Artinya Kita harus mengecek tekanannya Tekanan standarnya Teman-teman Ya Kemudian setelah kita cek tekanannya Baru kita cek ampernya Jika Tekanannya kurang standar Berarti kita estimasikan Adanya kekurangan Preon Ya Mungkin ketika tekanan Kita cek turun Maka ampernya pun pasti turun Ya Nah Disini pekerjaan disini Di unit ini Berarti kita harus ada namanya Pengecekan kebocoran Ya Dengan cara Ada saya video sebelumnya Cara Mengecek kebocoran Tapi disini saya jelaskan juga Gak apa-apa Kita akan Menggunakan Ya Ini nemplitnya Nemplitnya Untuk perbaikan AC kita Ya Kita akan Tes dengan Cara Menekan Pakai Angin Jangan pakai preon Ya pakai angin Ya dengan kompresor Ya Tekanannya kita buat Sampai 300 PSI Ya 300 PSI Kita cek Mungkin teman-teman Sudah ngerti Pakai apa Kita ngeceknya Pakai air sabun Ya Dan yang dicek Gak usah semuanya Teman-teman Tapi yang pertama Adalah Di bagian Nepel outdoor Dan di bagian Nepel indoor Di pipanya Gak usah Dicek Ya Di pipanya Kemudian Kalau misalkan Nanti kita cek Di Indoor Di elbow nya Ada kebocoran Disitu kita cek juga Di outdoor pun Di elbow nya Kita cek juga Nah Kalau di pipa Ada kebocoran Kita tidak usah Ngecek di pipa Tapi ketika Sudah kita cek Di nepel outdoor aman Nepel indoor aman Elbow aman di indoor Elbow aman di outdoor Kondensator Maka nanti kita Memastikan Penggantian pipa Satu set Itu aja konsepnya Teman-teman Supaya tidak terlalu rumit Bagaimana kita Mengecek kebocoran Nah kemudian Setelah kita temukan Kebocorannya Maka Kalau di nepel Berarti kita Flaring ulang Ya Kalau misalkan Kerusakannya Di elbow Kita las Kalau misalkan Di bagian pipa Kita potong Kita pelaring ulang Kita las Ya setelah di las Ya Baru kita Tes Tes tekan lagi Ada bocor lagi Kalau di tes tekan Tidak ada bocor Berarti sudah aman Berarti kita lanjut Apa Lanjut kita Melakukan Namanya Yaitu Placing Karena ada pengelasan Kita placing Dengan sistem Tadi menggunakan Kompresor portable Yang tadi Kompresor kita gunakan Untuk tes tekan Tadi Kita placing Kemudian setelah Di placing Totoran hilang Semua Baru kita masuk Ke langkah Bahasa kita adalah Vakum Vakum udara Dengan alat Vakum Sekitar 30 menit Terserah Sekitar 15 menit Terserah Sampai nanti minus 30 Tonton video saya Bagaimana standar Untuk mempakum AC Setelah kita pakum Baru kita Pertama Yaitu Mencuci Indoor Dan outdoor Ini kalian Kalian tahu Tekanan ini kan rendah Tekanan rendah Berarti tugas kita ini Mengecek kebocoran Nah sekarang Kita cuci Bersih indoor Cuci bersih outdoor Termasuk juga Untuk Di PCB PCB outdoornya Di AC standing 5 pk Itu dibersihkan Pake kuas Pake cleaner Bersih PCB Supaya PCB Itu berbahaya Kemudian semua Kita bersihkan Kalau misalnya Udah parah Kotor di Epofrator Kita bisa pake Chemikal Ataupun pake Rizzo Terserah Ya Membersihkan Lebih cepat Dan bersihannya Lihat ini PCB nya kotor Ya Kabel-kabel kontrolnya Kotor Ini gak terawat Kalau begini Mau AC apapun Cepat rusak Makanya Kita dipanggil Untuk Memperiasi ini Dan kita Dapat kontrak Untuk perawatan AC Di seluruh Opis ini Ataupun Pabrik ini Ya Nah Kita setelah tadi Kita ke cleaning Bersih semuanya Baru kita Konsep kita Isi preon Bersihkan AC nya Isi preon Dengan R410A Kita isi terus Sampai Dengan Dengan Standar Baru nanti Kita rasakan Akan dingin Teman-teman Ya Jadi Teman-teman Langkahnya Seperti itu Ya Kalau misalkan Ketika kita Nyalain Indoor Nyala Tapi Outdoor Gak nyala Nyala Berarti Permasalahannya Apa Berarti Permasalahannya Adalah PCB Di indoor Kita cek Apakah Mengeluarkan Tegangan Ke PCB Outdoor Ada sistem Kontrolnya Nah Jika tidak Mengeluarkan Tegangan Berarti PCB Indoor Yang bermasalah Jika keluar Tetapi Tidak Nyala Di outdoor Atau Kompresornya Atau Berarti Masalahnya Ada Di PCB Outdoor Untuk AC Standing Tinggal Kita cek Aja Teman-teman Kalau sudah Ngerti AC Secara Detail Itu Pasti Sudah Paham Untuk Perbaikan AC Standing Jadi Seperti itu Dulu Teman-teman Penjelasan Saya Bagaimana Langkah-langkah Perbaikan AC Standing Yang Kita Alami Hari Ini Jadi Masalah Kebocoran Kita atasin Masalah Order Tidak Nyala Bisa Kita atasin Demikian Dari saya Tetap Semangat Belajar By PT Mino Karya Sejati Thank you Teman-teman Salam H